Rusia sedang memamerkan drone terbaru yang digadang-gadang canggih dan berhasil dikerahkan di Ukraina. Drone pengintai berjenis Orlan 30 pun sudah diperlihatkan pada saat pameran Aero 2023 di India. Sementara Rusia sendiri menyatakan ingin bekerja sama dengan India dalam mengembangkan senjata. Diketahui acara pameran tersebut diadakan di pangkalan Angkatan Udara Yelahanka, India. Pameran itu digelar pada 13 Februari hingga 17 Februari 2023. Dalam ajara tersebut, industri pertahanan Rusia akan menampilkan berbagai senjata, termasuk seri drone Orlan yang sering digunakan di Ukraina untuk menargetkan Angkatan Bersenjata GIF. Diketahui sistem drone Orlan 30 dirancang dan dikembangkan oleh pusat teknologi khusus. Bahkan drone tersebut menjadi senjata yang memiliki permintaan kuat di pasar global. Pasalnya, drone Orlan telah terbukti menjadi komponen penting dari operasi Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina. Drone ini mampu mengidentifikasi dan melacak musuh dari ketinggian. Bahkan drone tersebut dapat mencari melacak lokasi artileri, rudal, dan amunisi yang bergeliaran. Saat drone tersebut dilesatkan, maka dalam waktu 3 menit drone tersebut akan mengenai target. Sementara CEO dari ajara tersebut, yakni Alexander, turut berkomentar. Pihaknya mengatakan kemitraan militer teknis Rusia dan India menjadi contoh hubungan industri. Sehingga nantinya kedua negara ini akan memiliki banyak proyek kolaboratif yang telah selesai dan handak dilanjutkan. Sebelumnya, Rusia pun menyatakan keinginan negaranya bekerja sama dengan India. Saat ini Rusia ingin berkolaborasi dengan India untuk mengembangkan pesawat taktis ringan Su-75. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.